Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara. Dan banyak hal yang saya terangkan di situ. Kalau menurut Mbak Roky, Pak Jokowi sebagai presiden akan marah? Enggak lah. Saya kira dia tahu sekarang, karena ini saya sudah dilaporin berbagai kasus di situ. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Roky kan mengkritik. Kalau bisa kasih dia bintang maha putra. Oke. Bang Fahri, itu klarifikasi dari Roky Gerung. Ia bilang bahwa ia mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, bukannya mengkritik Jokowi secara personal. Tapi tadi Pak Beni berpendapat berbeda. Ini bukan lagi sekedar kritik atau kebebasan berdemokrasi, tapi sudah cacimaki hujatan kepada simbol negara. Bagaimana itu Bang Fahri? Jadi begini, pertama saya mau klarifikasi dulu bahwa Saya tidak akan membeli ide untuk membela saya kalau saya pejabat publik. Kalau saya pejabat publik, saya kasih tahu keluarga saya bahwa Begitu saya ambil jabatan ini, maka rakyat boleh marah kepada saya Kalau dia tidak setuju dengan apa yang saya kerjakan. Bahkan saya termasuk orang yang mengusulkan definisi-definisi Memaki atau mencacipun kepada seorang pejabat publik, menurut saya sah. Karena pejabat publik itu mungkin saja, karena kesalahan yang dia lakukan Penderitaan yang diterima oleh orang lain itu banyak sekali. Makin tinggi jabatan seseorang, akibat dari kesalahannya itu mungkin saja Menciptakan penderitaan dan luka banyak orang. Jadi kalau luka itu keluar menjadi kemarahan orang dan maki-maki orang menurut saya wajar. Dan itulah cara kita membedakan antara pribadi dengan jabatan. Berbeda kalau saya tidak menjabat seperti sekarang. Itu juga kenapa saya sekarang juga ketika saya tidak lagi menjabat Saya juga tidak mau berpretensi sebagai penjabat untuk mengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi. Dan saya katakan itu berkali-kali. Apa kerjaan kalian yang di DPR, kalau kerja mengkritik Jokowi harus dilimpahkan Kepada rakyat yang berjibaku cari makan untuk anak dan istrinya Sementara kalian digaji, ya kan begitu besar dengan fasilitas dan proteksi negara Ya tetapi kalian tidak menjalankan tugas kalian untuk mengkritik Jadi berterima kasihlah kepada ada orang-orang yang melampaui seperti Rocky Karena sebenarnya sebagai publik dia itu tidak punya proteksi apapun untuk mengkritik Tapi karena dia akademisi dan sebetulnya kayak begini Itu yang pertama yang saya mengatakan Jadi saya akan suruh diam rakyat saya, apa namanya, keluarga saya Bang Fari, tapi menurut Pak Beni, meskipun Pak Jokowi-nya tidak marah Tapi rakyat itu marah atas ucapan Rocky Gerung kepada Presiden Ada rakyat yang tersinggung atas ucapan itu Jangan diambil alih kayak begitu dulu Karena di belakang Rocky juga ada orang yang bisa mengatakan Ada rakyat juga yang mendukung dia Tapi begini cara melihatnya Saya mengusulkan teman-teman terutama para pelapor ini yang saya bagian Saya lihat adalah pejabat Ambil fungsi sebagai pejabat Minta izin kepada pemerintah Untuk membantah data-data para pengeritik pemerintah Bukan malah mengambil bagian dari pribadi seorang Presiden Atau seorang pejabat Lalu kemudian menjadi pembela pribadinya Padahal Anda adalah pejabat publik Tidak boleh itu dicampur Jabatan publik itulah yang harusnya dijaga Jangan sampai kemudian kita mencampurkan Antara urusan pribadi kita dengan urusan jabatan kita Ini rusak Tidak boleh dibiarkan begitu Baik, langsung ditanggapi oleh Pak Benny Terakhir karena waktu kita singkat Pak Benny silahkan ditanggapi Itu usulan dari Bang Fahri Fahri Hamzah ini lupa Bahwa kawan-kawan yang kemarin Menempuh jalur hukum Itu adalah hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara Dan ini adalah cara-cara yang lebih beradab Menanggapi apa yang dilakukan oleh Ruku Gerung Apakah kami harus dengan cara barbar Kekerasan Menggeruduk rumahnya Nah artinya ada penghargaan Anda begitu menghargai Ruku Gerung Sekalipun itu cacimaki dan hujatan Tapi kami dipersoalkan ketika kami menempuh prosedur hukum Ini kan aneh sebetulnya Nah ini yang saya ingin katakan Bahwa yang kita lakukan adalah Proses pendidikan kepada siapapun Tidak hanya kepada Ruku Gerung Dua, kami tidak sekedar Melihat dan membela Pak Jokowi Siapapun nanti Jika dengan mudahnya orang memanipulasi demokrasi Memanipulasi hak intelektualisme dia Atas nama kritisme Tidak boleh cacimaki Kemudian dianggap sebagai kritik Sudah cukup lah Bung Pahri kita jujur Bagaimana presiden kita dihinakan Dianggap anak PKI Istana dituduh sebagai sarang komunis Ibunya dihinakan Bahkan dianggap sebagai pembantu rumah tangga Nah apakah kami bereaksi atas ini Kami diam 8 tahun Ini kesabaran yang cukup kami lakukan Dan saya katakan Kalau Ruki Gerung menganggap punya pendukung Ya sama lah Jokowi itu dipilih 55% Kepuasan publik hari ini 80% Lalu apakah kami tidak punya hak marah Nah kewarasan kami Adalah kewarasan atas nama intelektual Kami yang miliki Bukan atas dasar Kemudian kami menjadi pemuja cacimaki Seperti yang Anda lakukan Menjadi pemuja hujatan Seperti yang Anda Tadi gemborkan Kami menemukan prosedur hukum Sebagai penghormatan pada negara hukum Anda mengatakan ada hak konstitusional Pelapor yang ingin melaporkan Ruki Gerung ke polisi Tapi betulkah akan ada juga Aksi turun ke jalan 10 ribu relawan yang ingin Menyuarakan untuk menangkap Ruki Gerung? Mbak selama ini Selama ini kan orang-orang ini Selalu menganggap mewakili rakyat Seolah-olah dukungan kepada mereka ini Mewakili mayoritas Nah kita tidak ingin lah Ada tekanan-tenganan presur Yang memanipulasi Saya katakan tadi Monas berubah jadi tempat demonstrasi Tempat sholat Gak ada tuh kami mengerahkan Pasukan kekuatan Untuk menunjukkan ya Bahwa kami ini adalah besar Gak ada Tapi ketika masuk pada wilayah Cacimaki Hujatan Keluar dari etik dan adab Dan bahkan Tidak bisa dibenarkan Dalam pandangan kami Ya Di negara demokrasi apapun Beda dengan Bung Fahri Sampaikan Ya kami harus bersikap Dan ini adalah cara yang elegan Cara elegan Bahwa persoalan nanti Katakan ya Bung Fahri Katakan kami ditolak laporannya Ataupun berproses Kami kalah Gak ada masalah dengan itu Tapi kita ingin memberikan Pendidikan politik Pendidikan hukum Jadi hanya dua pihak Yang boleh mewakili Pak Jokowi Dalam hal ini Pertama Kita gak mengambil Kita gak mewakili Pak Jokowi Bung Fahri Itu hanya Lawyernya yang boleh mewakili Bang mohon maaf Pak Benny Dan juga Bang Fahri Mohon maaf Sayang sekali Waktu kita sudah habis Mudah-mudahan ada kesempatan lain Kita untuk melanjutkan Perdebatan argumentasi ini Terima kasih Pak Benny Bang Fahri Hamzah Telah bergabung bersama kami Di perantai mesyuarat Terima kasih